Intro Kemudian ibu-ibu Kesini seneng gak bapak-bapak ibu mau di operasi nih? Seneng gak pak? Seneng kan? Kan bisa lihat lagi yang menor-menor ya pak ya? Ibunya juga bisa lihat yang gagah-gagah, yang keker-keker ya bu ya? Tapi niatnya, jangan itu pak, niatnya untuk bisa baca Al-Qur'an, untuk ibadah, untuk kemasjid, untuk kemusholat. Pelaksanaan operasi Katarak yang diselenggarakan Pemda Lombok Timur bekerja sama dengan Korem 162 Wirabakti, Walubi, Ausnes, Aus Relief, dan Yayasan Inuvasion, diikuti sekitar 800 pasien. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat NTB yang mengalami masalah kesehatan mata atau Katarak lebih sehat, dan bisa menatap kembali masa depan. Kegiatan bakti sosial operasi Katarak tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Juang Kartika, Hari Pahlawan, dan Hari Kesehatan Nasional, dengan melibatkan lima orang doktor dengan masing-masing dua orang asisten dan beberapa relawan. Tidak hanya itu, pelaksanaan operasi Katarak yang dilaksanakan di Rumah Sakit Islam tersebut, di hari pertama jumlah pasien yang dioperasi sebanyak 100 orang, sementara di hari kedua 340 orang. Sementara itu, Komandan Korem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, saat berkunjung melihat langsung proses operasi Katarak di Rumah Sakit Islam Harapan Kita, Desa Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kebukatan Lombok Timur mengatakan, pihaknya dengan Walubi, Yayasan InuVision, dan Pemda Lombok Timur melaksanakan kegiatan operasi Katarak selama tiga hari. Dr. Indra Wahidin dari Yayasan InuVision mengucapkan, terima kasih kepada Pemda Provinsi dan Pemda Lombok Timur, Korem 162 Wirabakti, dan Masyarakat, atas pelaksanaan operasi Katarak. Karena dengan kerjasama target tercapai, dan selama pelaksanaan operasi Katarak tidak ada kesulitan yang dihadapi. Karena sudah sering melakukan kegiatan yang sama dari tahun 2012, sampai hari ini sudah hampir 13 ribu mata yang sudah dioperasi di seluruh Nusantara. Harus pakai bahasa Sasa nih, kalau kita bahasa Indonesia. Ya, permisi Pak ya, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, nih Pak. Pintan nih gimana? Ini tuh tempatnya, satu lagi. Hah? Ini Pak Enek. Maaf Pak, saya lah. Tentu, jangan tahan. Nah, tira, pira nih kan? Nggak, dua. Pira. Kira. Gimana? Ah, Alhamdulillah. Boleh dipisah, Pak? Iya, nanti aja Pak. Nanti tutup dulu ya Pak. Nanti tutup dulu ya Pak. Nanti tutup dulu ya Pak. Nanti tutup dulu. Oke. Lampas Pak, G. Tentang Pak. Tentang Pak. Bang. Pak, nggak bisa lihat. Nah, siapa aja sekolah ya. Jangan nangis ya, sayang. Kami jajaran umur M1-M2 hari bakti, dengan tempatan Walubi, yaitu New Vision, serta dari Benda Lombok Timur, melaksanakan kegiatan Koperasi Katarak. Hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Hari yang pertama kemarin sudah sekitar 350, dengan hari yang kedua. Kemudian yang hari ketiga ini, kami rencanakan 360 pasien. Dengan harapan total target kami, 700 pasien minimal. Syukur-syukur bisa mencapai seribu, kalau bisa. Dengan harapan, masyarakat Rusya Tenggara Barat, akan lebih sehat, dengan bantuan Koperasi Katarak ini. Adapun Baksos ini, tujuannya dalam rangka, memeriahkan hari pahlawan, yaitu 10 November, kemudian juga menyambut hari Juang Kartika, yaitu hari Angkatan Darat, serta juga menyambut hari Kesehatan Nasional, dalam hal ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih, dan penghargaan sedikit-dingginya, kepada teman-teman Walubi, dan kepada New Vision, kemudian juga kepada teman-teman dari Pemda Lombok Timur, dengan harapan, bila kita bersinergi, semua permasalahan-permasalahan yang ada di Musa Tenggara Barat, baik kesehatan, sosial, dan lain sebagainya, akan dapat terselesaikan dengan baik. Demikian. Dari Kepupaten Lombok Timur, Musa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV. Terima kasih telah menonton!